Kita masuk ke kontinu Untuk membuktikan sebuah fungsi kontinu itu apa? Dari Ibu Eris apa yang ditekankan untuk membuktikan atau mencari atau menunjukkan bahwasannya fungsi itu kontinu itu harus bagaimana? Apabila nilai limit fungsi dari kiri sama kanan itu sama Sama nilai fungsinya juga sama? Iya Tepat sekali Nilai limit kiri kontinu Kalau tadi dibilang limit ya Kan tadi begini awalnya Jika limit kiri, saya giniin aja Limit kiri itu sama dengan limit kanan Gitu ya Misalkan X-nya menuju 1 dari kiri Ini X-nya menuju 1 dari kanan Gitu ya Maka limit ke X menuju 1 Dia akan sama Kalau misalkan ininya adalah 0 Ini 0 Maka limit X1 juga 0 Gitu ya Kalau continue tinggal ditambahin Ketika G1 Ketika G1 Atau Kalau fungsi G ya G Kalau fungsi F ya F ya Berarti misalkan ada fungsi F Fungsi F Misalkan ada fungsi F ketika 1 Nilainya harus 0 Nah Kalau memenuhi ini Maka Kalau memenuhi Ketiga ini Maka ini dibilang Continue Tinggal ditambahin ini aja Oke Daripada bingung Langsung contoh aja Yang pertama Fungsinya HX Periksa kekontinuan H Gitu kan Nah dari sini berarti kita cek Kita cek limit kiri Kita cek limit kanan Kemudian kita cek ketika F H1 Berarti kita cek limit X Nah Berapa nih nilainya Nah Lihat di sini Di sini adalah 2 Berarti di sini pasti 2 dari kiri Nah fungsinya yang mana Fungsi HX 2 dari kiri Nilainya yang mana Dari fungsi H ini Nah dari sini tinggal kalian bayangkan Bayangkannya begini Ada sebuah garis bilangan Kemudian ini kan 2 Di sini ada 2 Nah X tidak sama dengan 2 Gambarnya ini Ya kan Jadi Ini di 2 Di 2 Nah di ketika 2 Nilainya adalah di sini Ada 3 Gitu kan Tapi di X tidak boleh sama dengan 2 Fungsinya ini Berarti akan ada gambar Gak tahu gambar gimana gitu kan Oke Bayangkan aja Gak usah bayangin Oh gambarnya itu harus gini gitu Gak Bayangkan bahwasannya X tidak sama dengan 2 Ya ini gambarnya Dari X dari 3 ini Gak tahu kemana Gimana Kemudian dari 2 Gak tahu kemana gitu kan Tapi dia tidak sama dengan 2 Nah berarti limit kirinya apa Dari 2 Yang menuju 2 Berarti nilainya adalah Fungsi Ya fungsi ini Berarti limit 2 dari kirinya Fungsinya adalah Fungsinya adalah X kuadrat Min X Min 2 Per X min 2 Hasilnya berapa 2 2 min 2 0 Berarti ini tinggal disederhanakan Ini disederhanakan Ini disederhanakan jadinya X min 2 Dikali X Apa Plus 1 Or X min 2 Gitu kan Hasilnya adalah Limit X mendekati 2 Dari kiri Ini coret Jadi X plus 1 Nilainya berapa 3 Gitu kan Nah kemudian Limit kanannya Limit kanannya ini sama kan Ini terus ini Dicoret Berarti ada X plus 1 Nilainya berapa 3 Berarti Limit ketika X menuju 2 Nilainya Dari fungsi HX Nilainya adalah 3 Nah kemudian Kita cek H ketika 2 Nah ini kan 2 nih Berarti disini H2 H ketika 2 dimana Artinya H ketika 2 itu adalah H ketika 2 Bulat penuhnya dimana Ternyata H sama dengan 2 nya adalah 3 Berarti saya masukkan H2 Nilainya 3 Nilainya adalah 3 Dari sini Dapat kesimpulan Oh dari sini ya Limit kiri 3 Limit kanan 3 Limitnya 3 Hnya ketika 2 3 Maka disini B dibilang Continue Jadi HX Continue DX Sama dengan 2 W lanjut nomor 10 Nomor 10 Adalah Disuruh mencari Nilai A Agar Dia continue DX Sama dengan 1 Nah Ini berarti sama Kita harus cari apa Limit X Menuju berapa Menuju berapa Ini ya Karena ini 1 Berarti ini menuju 1 dari Kiri dulu Nah 1 dari kiri Ini pakai fungsi yang mana Yang atas kah Atau yang bawah Limit kiri Yang tidak sama dengan 1 Berarti Yang atas Berarti ini ada X kuadrat plus X Min 2 Per X Min 2 Per X Min 1 Nah ini Disederhanakan Jadinya apa X Min 1 X X 2 2 2 X Min 1 Coret Hasilnya adalah X 2 Hasilnya adalah 3 3 Gitu ya Nah kemudian Limit X Mendekati 1 dari kanan Sama ya Berarti nilainya adalah Limit X 1 dari kanan X plus 2 Nilainya juga 3 Nah kemudian Dari sini berarti Limit X Menuju Satunya Dari fungsi Apa itu FX Itu adalah 3 Dari sini Tinggal kita cari Ketika F3 Nilainya berapa F3 F1 Ketika F1 Nilainya berapa Dilihat disini F1 Berarti FX Nya 1 Ketika 1 Nilainya adalah A Itu kan Berarti Kalau mau Dia continue Harus F1 Nya Harus 3 Berarti Ditulisnya Begini Limit X Mendekati 1 Dari kiri Fungsi FX Itu kan Sama dengan 3 Itu akan Sama dengan Limit X Mendekati 1 Dari kanan Gitu kan Nah Sama dengan F1 Gitu kan Nah Berarti Oh jangan gini Nelusnya Nanti kalian Bingung lagi Ini aja Sama dengan Gitu kan Nah Limit kirinya Ternyata 3 Sama dengan 3 Ketika F1 Nilainya adalah A Maka nilai A nya harus 3 A sama dengan 3 Jadi jawabannya Disini adalah Tentukan nilai A agar FX Continue Berarti Nilai A Agar FX Continue Di X Sama dengan 1 Adalah A Sama dengan 3 Gitu Kesebelah Ini Ada 2 Berarti Kita harus Menguji Limit kiri Limit kanan Dan fungsi Itu 2 kali Kenapa Saya bilang 2 kali Karena Disitu Ada Nilai Rentangnya Nilai rentangnya Adalah Ada Angka Angka Min 2 Dan 1 Bisa Dilihat Disini Nah Disini Adalah Ada Min 2 Dan 1 Gitu kan Nah Dari Disini Berarti Kalian Bayangkan Begini Bayangin Tidak Perlu Digambar Ini Hanya Kalian Cara Membayangkan Ada Sebuah Garis Ini Ada Min 2 Terus Ini Ada 1 Nah Min 2 Ini kan Artinya Minta Hingga Sampai 2 Fungsinya Disini Berarti X Kwadrat Berarti Kalau 2 Dari Kiri Pakai Fungsi Ini 2 Dari Kanannya Pakai Fungsi X Lebih Besar Sama Dengan 2 Eh Min 2 Berarti Ini Ada X Plus 6 Antara Min 2 Sampai 1 X Plus 6 Lebih Besar 1 8 Min X Situ Setelah Ini Tinggal Cari Periksa Kekontinuan G Periksa Apakah G Continue Disini Berarti Kita Cek Limit X Mendekati Yang Pertama Lihat Batasnya Ini Adalah Min 2 Berarti Ada Min 2 Dari Kanan Min 2 Dari Kanan Fungsinya Yang Mana Min 2 Dari Kanan Berarti Gunakan Fungsi X 6 Berarti X 6 Berarti Ini Ada X 6 Nilainya Adalah 4 Itu Ya Kemudian Cek Lagi Limit X Mendekati Min 2 Dari Kiri Nilainya Berapa 2 Dari Kiri X Kuadrat Fungsinya Adalah X Kuadrat 4 Itu Kan Kemudian Cari Maaf Ko FC G Cari G Ketika 2 Berarti G Ketika Min 2 Nilainya Berapa Lihat Yang Ada Sama Dengannya Artinya Bapak Izin Pak Maaf Ya Kenapa Pak Kami Sampai Jam Berapa Ya Pak Ini Kan Tadi Kepotong Sholat Jadi Sekitar 16 5 Sampai Jam Jam 6 Pak Loh Tadi kan Udah Dibilang Sampai Sekitar 6 Oh Seperti Itu Ya Pak Emang Tadi Di awal Kemana Ya Kok Baru Nanya Ada Pak Kirain Jam 5 Itu Pak Ya kan Tadi Kepotong Sholat Dulu Gimana Mau dilanjut Atau Nggak Silahkan Pak Lanjut Aja Pak Oh Yaudah Tinggal Satu Soal Lagi Ya 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 Pak Oke Ketika G-2 Berarti Apa Tinggal Dicari Dia Di bulat Penuhnya Dimana Atau Dia Ada Entah Itu Lebih Besar Sama Dengan Atau Kurang Dari Sama Dengan Berarti G-2 Fungsinya Yang Mana Yang Ada Bulat Penuh Disini Berarti Dimana Ini Kan Nah Berarti Fungsinya Adalah X Plus 6 Berarti Nilainya 4 Karena Ini Semua Sama Maka Dia Continue Di X Sama Dengan Min 2 Karena Ini X Min 2 Ya Kemudian Selanjutnya Mencari Limit X Menuju 1 1 Dari Kanan Yang mana Fungsinya Ini 8 8 Min 1 Jadi 7 Kemudian Ada Limit X Menuju 1 Dari Kiri Nilainya Adalah X Plus 6 Nilainya 7 Ketika F1 G1 Nilainya Disini Bulat Penuhnya Adalah Lebih Dari 1 Berarti Ini Ada 8 Min X Nilainya Juga 7 Dari Sini X Continue Di 1 1 Gitu Ya Oke Yang nomor 12 Silahkan Dikerjakan Sendiri Ya Oke Kalau Seperti Itu Ada Yang Tanyakan Belum Ada Pak Belum Pak Belum Pak Oke Kalau Tidak Ada Yang Tanyakan Cukup Sekian Dari Saya